Upaya peredaran narkoba di Makassar kembali digagalkan aparat Polrestabes Makassar. Ya kali ini tak tanggung-tanggung, aparat berhasil menyita 1,2 kg sabu dan 4.188 butir ekstasi yang bernilai sekitar 3,7 miliar rupiah. Polrestabes Makassar membekuk pengedar sabu bernama Amir Aco yang merupakan tahanan lapas balik papan yang sudah difonis 20 tahun penjara. Amir Aco kemudian kabur ke Makassar sejak November 2014 lalu dan berencana membuka jaringan baru di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Total nilai barang bukti yang disita dari tangan Amir Aco sekitar 3,7 miliar rupiah termasuk juga uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba sebanyak 8,6 juta rupiah. Dari data penyidik, Amir Aco pernah juga berkomunikasi dengan bandar narkoba asal Nigeria yang saat ini ditahan di Nusa Kambangan. Sampai jumpa diänge Letari Papan Juga 8 juta Ini uang 8 juta Terima kasih.